berjumpa lagi bersama saya Wong dan tamu kita kali ini luar biasa saya gak perlu menyebutkan nama siapapun dan gak harus di clear karena ini adalah orang yang setiap hari menonton saya dan mengomentari saya saya mengucapkan terima kasih sebelum ngomong dan kita akan ambil pelajaran yang berharga sekali lagi kita gak harus melakukan banyak kesalahan tapi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain oke mbak gadis desa luar biasa saya sangat berterima kasih seneng loh aku tuh bukan kalau youtuber gede nelfon aku aku seneng gak tapi aku justru orang yang sering memperhatikan dan menonton saya dan mau menelfon saya dan mau takjak ngomong itu sesuatu yang paling tak seneng oke mbak gadis desa ini juga kepingin ngobrol-ngobrol piye 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 ini sammen mau mengawali dari hal yang mana atau saya harus bertanya atau bagaimana ya lu eh sammen piye ya ini menceritakan pengalaman saya aja selama kerja di Hongkong oke sebentar aku nanya dulu ya berapa tahun berapa tahun sammen di Hongkong aku tahun ini finish 9 kali kontrak 1 majikan sebelumnya gak pernah ya 1 sekali masuk ke Hongkong baru dari awal masuk sampai sekarang iya 18 tahun guys ini luar biasa kurang berapa bulan ini cuma 3 atau 4 bulan gitu mas yawes anggap aja 18 tahun lah oke iya dah detik-detik mau puluh oke yang dijaga apa mbak saya aja yang nanya ya iya sammen tanya aja biar aku enak jawabnya iya sammen biar gampang biar poin-poin penelajarannya bisa jelas sammen jaga apa iya aku jaga baru masuk sini tuh jaga anak umur 20 bulan sama bayi baru lahir wah berarti jaga anak ya masuk iya kalau 18 tahun berarti dia sekarang udah bujang dong udah 20 tahun kurang lebih yang satunya yang satunya kan yang satunya iya seumuran 18 lah iya 18 dong iya wah ngeri anak ya ini keluarga berarti ya iya jaga anakku gak cuma 1 atau 2 loh masandro aku disini selama ini nambah lagi 2 berarti disini aku jaga 4 orang anak 4 anak dengan iya bapak dan ibu yang sama iya oh berarti yang pertama itu lahir 2 sama 2 umur sekian bulan sekian tahun terus iya habis itu mereka melahirkan melahirkan lagi 2 iya soalnya anaknya cewek-cewek pingin anak cowok berarti yang terakhir tuh lahiran cowok berarti cewek 3 cowok 1 bungsunya iya gara-gara pingin anak cowok 1 bungsu ya karena memang Cina kan mesti cowok ya benar-benar iya oke 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 4 mbak ngeri mbak iya sampai agenku bilang gini kamu gak kepingin pindah sampai cari majikan lagi kalau saya sih gak kepingin pindah-pindah ya mas kalau niatnya saya kan pengen kerja kalau pindah-pindah juga belum tentu majikan dapat yang lebih baik gitu loh sederhananya kalau kita bisa mengambil hati majikan kita nyantai kerjanya alhamdulillah walaupun aku jangka anak 4 oke sekarang pada waktu sammen dateng ini kan masa adaptasi karena banyak sekali yang tidak berhasil di masa adaptasi buktinya break nah iya banyak sekarang nah makanya sekarang tips ya beradaptasi sampean dengan dua anak yang satu baru lahir yang satu umur sekian dengan orang tua yang mungkin gak ngerti aku kondisinya boleh sammen ceritakan sampai dimana sih tingkat beradaptasinya sammen sehingga ngerasa bahwa pekerjaan ini sebenarnya gampang banget dan sederhana banget boleh sammen cerita iya kalau pertama kalau saya itu komunikasinya masih yang penting karena baru masuk sini kan kita gak menguasai bahasa siap cuma tau iya enggak terus apa ya gak begitu menguasai bahasa contohnya gak paham kan kebanyakan gak paham bahasa jadi kita tuh harus belajar dari majikan ngomong kita tuh harus pinter-pinter belajar ngomongnya gimana kita harus bagaimana kalau kita komunikasinya udah lancar disitulah kita baru memaham yang lain gitu loh kan kita bahasanya kaku kalau baru masuk sini belajar di PT pun juga gak banyak mas cuma berapa yang kita bisa kata-kata dasar ya contoh kayak peralatan kapur terus alat-alat untuk membersihkan rumah cuma gitu aja tapi kalau disini sering ngomong sering ngobrol sama anak kecil lama-lama kita juga kinter ngomong ya ya itu itu aku kalau dari lihat sammen dari anak kecil ngomong kan bahasanya gak terlalu cepat jadi disitu sammen menyerapnya iya belajar soalnya majikanku waktu pertama masuk sini agengku udah bilang gini majikanku tuh orangnya judas majikanku tuh orangnya ribet gini-gini aku mau masuk rumah majikanku takut mas karena udah dibilangin keluar negeri udah dibilangin begitu ya iya di ageng mentalku udah kena disitu tapi ya termasuk bagus loh dia mau ngomong majikanmu cerewe jahat ini kan berarti agent bagus menguji mental iya menguji mental loh lah ya bagus kan dia ngomong kan ada banyak majikan agent yang gak ngomong tau-tau di gemplang dasi disiram banyu panas gak jelas kan aku terbang anak tiga anak sama-sama kerja disini tapi yang dua udah pulang semua satu PT juga berarti tapi yang bertahan lama cuma saya oke berarti iya first step ya berarti first step adalah tahap pertama adalah kuasai bahasa secepat mungkin secepat mungkin sebisa mungkin pokoknya semaksimal mungkin untuk memahami apa yang mereka sampaikan ya pertama itu ya iya untuk memahami oke itu kunci kalau gak cepat gak cepat belajar oke berarti bahasa terus menghadapi nah ini kan cerewe Hongkong kan apakah itu juga terjadi sama-sama iya kalau menurut saya bukan cerewe mas komunikasi belum lancar majikan disini ngomongnya kan keras gitu loh oke kita orang Indonesia kan kalem siap tapi orang sini kan cara ngomongnya juga cepat juga keras banter banget kalau ngomongnya satu kita gak paham mesti diulang lagi majikanmu itu dulu kayak gitu sekali dua kali tiga kali nah disitu aku mikir aku harus belajar bahasa secepatnya gitu loh kalau udah paham ya udah enak disuruh apa udah enak gitu loh intinya cuma ya bahasa aja dikuasai dulu jangan banyak tuntutan ini itu dulu kalau zaman saya dulu kan HP juga gak boleh pegang mas 2025 sekarang enak kita penamaran majikan curhat sana curhat sini kalau dulu gak ada mas orang dulu pikirannya cuma takut siapa takut sama apa takut di interminit kalau TKW zaman saya potongannya kan ngeri tuh mbak apa potongannya kan ngeri nih zaman ini sampai enam bulan aku dulu ya iya berapa coba kalau dulu aku gaji berapa ya mas gaji 2000 aku dipotong 1500 lah berapa kan gak nampak ini apa apa mbak lho kan kan dulu ada gaji underpay sekarang enggak ada iya 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 maksud saya gini lho artinya memang perjuangan itu kan berat yang harus kita sampaikan ke teman-teman kan perjuangan itu berat terus tipsnya tadi yang pertama adalah segera kuasai bahasa ya kan bahasa terus yang kedua karena komunikasi penting yang kedua adalah bagaimana tadi sampe caranya kan ngomongnya kan keras banter iya emang jadi jangan jangan kitanya pakai hati dan perasaan memasukkannya masuk perasaan jangan pakai hati kalau disini itu itu pelajaran yang kedua tips keduanya jangan gampang dimasukkan ke dalam hati iya harus siap ya emang udah udah disini itu kayak gitu orangnya keras karakternya kalau kita apa-apa kalau kita apa-apa dimasukin ke hati ya kita yang kena mental gitu loh betul betul dua itu sabar kudu ikhlas kudu bisa menerima niatnya kita kan kerja oke gitu saya ingin ingin sedikit mengulik bahwa sabar dan ikhlas ini adalah sesuatu yang diucapkan mungkin sederhana tapi menjalaninya karena sampe yang menjalani kesabaran dan keikhlasan itu apa yang sampe lakukan atau sampe sebuah tindakan dimana ketika kesabaran sampe itu dituntut lebih dan keikhlasan sampe dituntut lebih itu dalam bentuk yang bagaimana supaya orang lebih mudah memahaminya karena anak-anak itu agen selalu bilang sabar ikhlas sabar ikhlas tapi kan enak sih gak terima sabar ikhlas ikhlas ikhya apa yang ambik majikan kudu jadi lebih enak kita wujudkan dalam sebuah tindakan atau perilaku misalnya majikan lapo menurut sampe ini gimana kalau saya sih apa ya mas damai pada diri saya sendiri menghadapi semua itu harus sabar ikhlas itu kita harus bisa menata hati sendiri gitu loh banyak berdoa gitu jadinya jangan majikan marah-marah gini kita tanggepin juga marah-marah sabar gimana caranya kita itu bisa meredah masalah dulu masalah yang besar bisa kita jadikan kecil gitu loh halo ya saya mendengar dengan seksama mbak lanjut nah disitulah gak harus apa ya dengerin omongan salah sini kamu harus begini kalau majikanmu kayak gini kamu harus membalas kayak gini gak perlu jadilah diri sendiri gitu loh jangan terlalu ikut omongan di luar kadangkan ada ini majikanmu begini aku harus bagaimana harus bagaimana lah sedangkan yang di luar tuh belum tentu solusinya tuh baik gitu loh belum tentu tepat belum tentu tepat dengan yang kita jalani nah itu belum tentu bisa membantu masalah kita kalau yang solusinya baik ya kita lakukan kadang banyak yang menjeremuskan gitu loh jadilah diri sendiri kalau menghadapi majikan orang kan ngasih solusi bisa apa aja tapi yang yang melakukan tiap hari yang ketemu majikan mungkin kita jadi kita harus siap menghadapi apapun itu berarti berarti kalau aku bilang ketika ngobrol sama teman-teman ya yang tahu situasi dan kondisi sampai disana ya sampai kalau menurut saya ibaratnya kalau saya kalau Samen sudah berani melangkah begini Samen sudah tahu resikonya mau seperti apa kalau melangkah begini resikonya seperti apa karena Samen sendiri yang memahami keadaan disana nah berarti aku kalau ngomong kayak gitu oke ya itu bener bener cocok dan mantep aku tiap hari tuh nonton mas Andro sama Minjuni tapi sampai lupa komen sambil makan sambil bersih-bersih soalnya kan di rumah gak ada orang jadi artinya gini loh apa yang kami sampaikan kemudian di cross cek dengan sampean yang sudah 18 tahun apa yang kita sajikan itu masih relevan berarti kan iya ini bukan bukan persoalan fanatik dan dan apa ya fanatik dan ini bagus bukan begitu ya tetapi sudah sangat relevan ya dengan kehidupan teman-teman yang ada disini gitu loh maksudnya apa yang yang kita sampaikan sangat sangat bagus bagi saya bagi orang lain belum tentu tapi bagi saya kayak itu solusi yang mas Andro ngasih saran gini-gini kalau saya bisa menerima oke jadi komunikasi terus hal apa sekali lagi yang membuat sampai dulu di awal-awal duh kok abote sih kok koyok ini yang sesuatu yang sangat tidak mengenakan ada gak kira-kira di masa awal sampai nada sama majikan gak ada masalah cuma anaknya sempat nakal mungkin karena kenakalan remaja mungkin ya mas ya masa puber itu sempat nakal juga tapi dalam hati kan bukan nakalnya sama saya sama nakal sama orang tuanya tugas saya cuma menjaga tapi kita kan kompromi yang kalau saya yang menjaga kalau ada anakmu salah aku marah dikit kasih masukan ke anakmu boleh gak karena saya juga di Indonesia punya anak soalnya kalau kamu kerja aku jaga segini banyak anak kalau aku gak ngasih ketegasan waktu dia nakal gimana gimana cara menyelesaikannya sedangkan di rumah aku sama 4 orang anak loh mas iya 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 benar-benar berarti kan berarti benar-benar majikan sampai menyadari bahwa ketika anaknya dirawat sama sampai itu ya oke gitu loh baik-baik saja terus yaudahlah si tanah lah kamu mau bagaimana dan seperti apa-apa seperti itu dianya memasrahkan memasrahkan ya atau jangan pokoknya jangan ini jangan itu atau gimana pesenannya dari majikan pesennya ya ngomong boleh keras boleh tapi yang sopan dalam arti aku gak ngajarin yang jelek pada anaknya aku juga gak mukul kekerasan padanya anaknya gitu aja soalnya aku pengen tahu bagusnya mengajari anak juga kita kan takutnya nanti ini anakmu gak dikasih contoh yang baik gini-gini kan orang tuanya juga kena gitu loh oh jadi kita sama-sama mendidik lah tapi bandel ya memang bandel yang mana yang barep yang nomor 2 3 atau 4 yang nomor 2 yang nomor 2 yang berarti pas lahir procot sudah sammen cekl ya malah itu yang bandel iya umur umur 2 minggu aku nyampe makanya hitungannya bayi abang sammen cekl ya iya bayi abang sekarang aku disini seumuran dia lah jadi berarti bener-bener terus sammen ngerasa ketika sammen mengajarin dia dia juga bisa memahami bahwa sammen itu menyayangi mereka ya iya sempat pernah sampai aku nangis juga pernah mas namanya anak kecil ini salah itu salah apalagi 4 nah disitu aku sempat nangis aku bukan karena apa sih aku ini sayang sama kalian kalian udah keanggap anakku sendiri kalau ibaratnya mamimu marah yaudah dengerin aja takutnya nanti aku juga kena marah kamu gak kasihan aku kena marah juga disitu sama-sama memahami ya kita sempat nangis-nangis berperlukan udah disitu dia oh iya mbak disini cuma kerja gitu loh sammen juga cerita bahwa saya disini tuh kerjaan jaga kalian kalau kalian bandel dimarahin kan yuk atau gak kasihan sama saya aku cuma kerja aku di rumah tuh ninggalin anak anakku tak tinggal aja baru yang di Indonesia baru umur 4 tahun sampai sekarang berberapa ayo 22 mbak 22 mbak lah iya makanya tapi dia bisa memahami bisa memahami bahasa hati sammen berarti ya bisa lah soalnya aku bener-bener apa ya mas pakai hati merawat mereka kayak anakku sendiri mas yang gak sebentar yang ketiga itu lahir yang kedua umur berapa yang kedua lahir 2005 ya yang ketiga lahir 2009 berarti berarti yang kedua sudah 4 tahun yang ketiga lahir iya berarti yuk saya bandel-bandel itu petang tahun adik cilik metu adik cilik metu sammen mulai ada dilema pokoknya disitu papat mengeri mbak luar biasa terus yang terakhir dari yang ketiga 2009 yang terakhir 2000 2011 oh 2 tahun sekarang udah kelas 6 oke pada saat mau melahirkan majikannya pun juga karena percaya sama-sampean kan makanya sampean sempat dikandani gak aku pengen anak meneh pernah begitu gak diskusi gak gak diskusi cuma waktu itu orangnya tuh waktu hamil ketiga itu gak suka banget sama saya mas kayak saya tuh salah terus di mata itu hamil anak ketiga ya iya terus hamil anak ketiga itu aku kesini salah kesitu salah gak ada benernya nah disitulah aku sampe kenapa aku kayak gini apa yang aku lakukan salah aku gitu ternyata bapak aku bilang gini gak usah diambil hati karena apa majikan yang cewek itu lagi hamil gitu terus oh iya aku paham awalnya gak tau berarti waktu hamil gitu ya gak tau terus dikasih tau sama singsang bahwa majikan cowok dadai hamil iya disitulah aku oh yaudah kalau orang hamil aku sendiri bisa memahami karena aku pernah hamil gitu loh yaudahlah gak apa-apa eh ternyata ulang taunya sama sama saya mas karena benci sama saya yang ketiga itu iya oh berarti sekali ngerayain itu langsung sama cc-nya dong berarti iya langsung diucapin selamat-selamat ya kamu ulang taunya sama sama anakku ini sempat buat kamu sedih waktu kamu dibenci sama dadai oh singsangnya tau berarti iya tapi memang dia yang tapi tau dua-duanya memang kerja iya kerja terus sampai sekarang di rumah senen sampai sabtu jarang di rumah mas oh senen sampai sabtu dua-duanya iya walaupun sabtu setengah hari pun jarang di rumah baik aku sendirian tiap hari makanya aku ya hiburan pegang HP bebas sekarang mas oh pokoknya anak sekolah ya sudah kan sekolahnya satu-satu tuh kan terus nanti sampai jemput kayak gitu beres-beres rumah lah iya beres rumah anak rumah rumah yang di Hong Kong sampe anak papat set 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 dulu emang pelahiran anak ketiga itu sempat mau dicariin cariin pembantu lagi cuma aku gak mau takutnya gak cocok gak cocok mas jadi tak handle dia lah tak handle sendiri saling bantu aja dia bisa oke terus sama rada bilang gini iya oke gak apa-apa kalau kamu mampu aku juga akan berusaha mampu saya berarti relatif soft ya berarti di majikan itu relatif tidak ada masalah yang yang berarti ya berarti kan menurut karena sampe dari penuturannya sampe tadi kan seperti itu oke gak ada masalah nah saat ini ganti pertanyaan saya apakah di rumah juga baik-baik saja dengan suami dengan anak dengan ibu bapak tante tetangga kiri kanan wah lah kalau itu jangan diceritain lah aku salah aku mendelok pasti akan ada dua sisi soalnya ada kebahagiaan itu pasti ada kesedihan itu seimbang mas kita dapatnya yang mana dulu ya makanya kan saya nanya nih ternyata di pekerjaan clear gak ada masalah oke oke masikan baik ya sampe bonus udah diberikan tiga kali oke makanya habis itu tak coba ini tak tanya bagaimana keluarga sampe rumah berantakan sih bagi saya gak apa-apa loh enggak kita kita tidak menilai rumah rumah tangga berantakan gak apa-apa bukan kita gak menilai jadi orang yang nonton konten kita itu akan jadi tahu bahwa di saat dengan majikan baik-baik saja belum tentu dengan keluarga sendiri kan kayak gitu atau sebaliknya dengan keluarga sendiri gak ada masalah tapi dengan majikan problemnya luar biasa makanya disitu kan yang jadi pembelajaran tau mbak jadi jangan dilihat ya 18 tahunnya jangan dilihat long service long service juga jangan tapi belajarlah juga bagaimana ini rumah tangganya kayak gitu bener gak gimana kalau rumah tangga yang terjadi gimana kalau saya ibaratnya ibaratnya gini kalau rumah tangga emang saya tidak mampu bertahan karena apa saya disini benar-benar kerja menjalankan sesuai perintah majikan juga saya libur pun jarang mas cuma mungkin saya sering nyanyi-nyanyi sering tiktokan sering joget-jogetan di jemul cuma disitu bikin pikiran orang di Indonesia itu jelek karena pergaulan saya mungkin padahal libur saya jarang kadang satu tahun aja cuma sekali pengen banget itu penilaian orang jelek di fitnah kayaknya ah di luar sana paling udah punya cowok lain gini-gini nah yang di rumah gak terima gak terima itu gak di diomongin ke saya cuma ngomong sana sini ngomong sana sini ngomong sana sini kalau saya pribadi kalau punya suami gak pengen melakukan nyangan-nyangan cuma nyanyi-nyanyi hiburan aja mas gitu loh saya juga gak keluar kemana-mana cuma di rumah-rumah aja cuman mereka beranggapan berpikiran beranggapan berasumsi tahu sendiri lah mas banyak yang melakukan gini-gini yang gak bener lah ya itu tuh banyak jadi orang tuh mikirnya oh kesana oh anak ini kesana pantes gak mau pulang-pulang gitu loh mas padahal gak ngerti sempat sempat katanya saya tuh gak pulang ke rumah juga pernah dibilangin kayak gitu sampai anakku ini mas pernah benci sama saya dikiranya saya begitu beneran jadi salah informasi dia tanpa dia saring dia keluarkan unek-uneknya tapi saya memaklumi selama saya tidak melakukan saya pasrahkan saja mas pasti nanti suatu saat tahu jadi ibaratnya saya dinilai jelek gak apa-apa apa saya harus mengeluarkan kebaikan saya gak perlu kan mas biarkan penilaian jelek yang penting saya tidak melakukan kejenekan saya cuma urusan samanya di atas gitu loh gak harus diceritakan sana-sini kan gitu ya kan intinya kita kerja fokus saja nikmati saja dan saya pantang mundur sebelum bawa hasil itu oke bubar ya jadi sama suami bubar ya sama suami bubar ini apanya sama suami bubar apa jalan bubar lah bujo ini di peron itu umur berapa tahun saman tinggal di hongkong terus akhirnya selesai berapa tahun beneran sih aku sempat mau pulang tapi aku dengar kabar itu dengar kabar dari temanku sendiri yang deket rumahnya ceweknya itu ngasih kabar kalau suami itu ada main gitu loh oke itu berapa tahun berapa tahun berapa tahun semenjak saman berangkat ke hongkong itu berapa tahun terus akhirnya tercium akhirnya terus akhirnya memutuskan untuk sendiri-sendiri berapa tahun ya 4 tahun lah ya oke wajar lah laki-laki ditinggal 4 tahun golek liane kan wajar mbak yang penting di sini biarpun masalahnya itu ditudukan sama saya saya tidak melakukan saya oke aja mas masalahnya buat saya iya saman gak mulai-mulai terus aku piye ngelonine pasti kayak gitu gak-gak gini loh saya sekali lagi tidak berhak menyeneni tidak berhak menyalahkan tidak berhak apa tapi ya itulah jin hongkong jadi jin hongkong itu begitu kan itu sudah kesepakatan mas iya-iya sampe gak terima iya-iya maksudnya iya aku cuma ngomong kalau kita udah sepakat dan dia memutuskan semua satu pihak ya terserah dia iya-iya mbak iya-mbak iya intinya saya sangat memahami untuk persoalan ya aku salah satunya kan memang kita belajar ya dibalik semuanya angka dibalik kesuksesan dibalik sampe mampu bertahan itu kan pasti ada hal minus gak bisa nah makanya makanya ini yang nah makanya ini kan yang harus kita sampaikan ke teman-teman pembelajaran dimana bahwa hidup selalu akan ada dua pilihan hidup akan selalu ada banyak pilihan-pilihan yang dimana pilihan itu harus kita ambil dan kita harus siap menempuh resikonya kan seperti itu tuh mbak setiap pilihan itu ada resiko mas kan mbak kalau sampe dengerin kontenku kan enek yang pingin milih pilihannya enak tapi dia gak mau nompok resiko kan banyak pengen enak orang belum sorong karpe dewe kan kayak gitu karpe dewe kan kita ngobrol jadi jangan dimarahin jadi buat teman-teman semuanya dinikmati aja mas orang hidup harus dinikmati buat teman-teman yang nonton konten ini jadi pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu bukan dari saya tapi dari mbak yang sudah 18 tahun itu pahit remuk ajurnya itu juga ada teman-teman masa itu terlewati harus ada pilihan harus kehilangan suami harus harus bukan harus yang dialami sama mbaknya rumah tangganya kelar oke saya tanya lagi saya tanya lagi masih kepingin lagi enggak nanti berumah tangga kepingin apa dulu berumah tangga kalau ada yang cocok yang bisa membimbing yang bisa menemani saya menerima saya apa adanya jawabannya normatif mbak gak asik aku punya aku kadang berharap jawaban ya aku ya gini loh jawabannya yang bisa dinalar misalnya kayak gini ya gak popo minimalnya suge aku dibelanjani cukup ya raw suge tapi gelem belanjani aku terus gelem nampani anakku itu jawaban yang menurut aku logis logis kalau kalau saya bisa menerima orang selagi dia mau menerima saya memperhatikan saya sama kalau dia baik sama saya saya akan lebih baik ke dia sampai bapakku berarti ya ya jangan mas terus anaknya sampai umur 22 cowok ini anaknya sampai iya itu anakku kok ketok seumuran luar biasa terus kuliah kerja udah kerja udah nikah malah mas loh terus punya cucu berarti bentar lagi tapi sama sekali gak pernah ketemu sama-sampean ini aku yang terakhir sembilan tahun belum pulang mas oh sembilan tahun yang belum pulang karena rumah tangga yang gagal jadinya aku tuh gak pulang-pulang oke sembilan tahun terakhir ya gak ketemu tapi mulai 2014 nah tapi sebelum 2014 itu masih ketemu berarti iya oke itu masih oke aku nanya yang ngerawat dan yang jaga anaknya sampe siapa neneknya tapi anakku kesana ke sini mas ke rumah bapaknya iya ke rumahku juga iya sama-sama dirawat lah biarpun biarpun kita buyar ya oh berarti dia juga masih baik dengan bapaknya ya kan artinya iya loh gak ada harus itu wajiban sampean yang ngajari sampean yang ngajari itu bapakmu kamu harus datang kesana juga gitu atau mbaik harus lah intinya anak itu gak perlu tahu kejelekan kita sama bapaknya gitu loh iya ya aku cuma nanya tadi kak mbaik juga begitu gak memusuhi atau apapun enggak lah ngapain memusuhi iya dijawab enggak lah kan enek uang sing kadang-kadang iya dulu sih pernah sempat memusuhi mas tapi saya ambil bawah aja gak pernah mbaik mbaik dari sampean orang tua sampean orang tua sana sana orang tua bapaknya tapi orang tua sampean gak enggak lah orang tuaku mendukung mendukung apapun keadaan saya dia itu mendukung jadi tinggal sama mba E sama sampean mba E dari sampean iya soalnya disana ada bapaknya gitu loh disana ada bapaknya tapi kapan kesana dia itu ngikut bapaknya dulu mas tapi kalau sekolah udah sekolah apa SMK itu dia ngikut saya gitu oh melok mba E jadi SMK pindah ikut mba iya soalnya waktu kecil tak tinggal kan masih ada bapaknya itu lebih tak percayakan sama bapaknya yang ngurus gitu loh jadi dekat sama bapaknya iya berarti bapaknya menikah punya ibu baru lagi dia tahu dia tahu lah terus punya adik baru lagi juga tahu enggak enggak punya adik oh berarti si anak sabun-sabunnya sampai sekarang enggak maksudnya suaminya sampean menikah lagi itu belum punya anak enggak enggak punya anak bapaknya juga sampai sekarang anak satu-satunya dia bapaknya juga enggak enggak punya anak lagi gitu loh dengan istri baru juga belum punya anak belum oke oke jadi itu ya intinya terus oke kita sudah agak mulai kebuka teman-teman semuanya ini 18 tahun ini sekali lagi enggak bukan masa yang sebentar ada yang juga 20 tahun 19 tahun jadi masih relevan apa yang ada di konten saya ada yang saya ceritakan saya tidak membenarkan saya tapi ini salah satu penonton saya yang rajin nonton dan kadang-kadang bisa dipastikan satu konten selalu di satu konten selalu di komenin nah dia sudah kedengaran lagi oke mbak jadi pada prinsip dan hati pada prinsipnya adalah berdamai dengan diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri belajar melihat ke diri sendiri berarti kuncinya untuk benar-benar masih ngobrol halo dia masih ngomong sama satpam yang jaga di bawah saya memang saya masih ngomong saya masih ngomong saya masih ngomong saya masih ngomong itu bersama orang yang jemput di bawah benar ya mas gak apa-apa saya tak ngomong sama netizen saya sama yang nonton aja nanti kalau kalau sudah mau ngomong lagi baru jadi buat teman-teman soalnya sampe mutus-mutus mas iyalah sampe melayu-melayu putus-putus sekarang masih putus-putus iya suaranya putus-putus oke tak matiin tak telepon lagi oke ya teman-teman sekali lagi apa yang ingin kita ambil pembelajaran dari mbaknya oke sudah kedengeran sudah ya terakhir ya tolong aku kasih kesimpulan ya mbak pesan buat teman-teman yang lagi berjuang yang masih adaptasi tolong sampein kasih apa ya yang dari dalam diri sampein yang terbaik buat teman-teman oke gimana silahkan ngomong ya ya intinya buat teman-teman bersama DKW yang ada di longgong ya kita harus kuatkan mental niatkan pada diri kita kalau kita kesini tuh niat bekerja buat keluarga mencari naskah mencari riski buat keluarga banyak-banyak berdoa hadapi semua itu dengan ikhlas harus kuat kuat iman juga disini tuh bodohnya tuh banyak banget harus semangat intinya ya harus apa ya harus punya niat pantang mundur sebelum membawa hasil itu ya gak mas semangat tinggi semangat terjuang dia membawa hasil yang memuaskan mas gimana oke gitu aja oke iyalah kalau anak rantau anak rantau harus kuat mas jadi buat teman-teman harus kuat buat teman-teman semuanya sebenarnya saya justru menginginkan orang-orang yang bertahan lama orang-orang yang kuat itu membagi energinya membagi motivasinya buat teman-teman yang baru ini yang sebenarnya harapan di konten saya itu seperti ini jadi buat teman-teman semuanya dan sekali lagi mbak gadis desa ini yang super duper luar biasa kehebatannya seorang ibu untuk menafkai siapapun yang ada di Indonesia keluarganya itu rela berjuang dan bahkan kehilangan rumah tangganya untuk retak dan tidak berjalan sesuai pada relnya kita gak perlu bahas itu karena itu persoalan pribadi yang terpenting ya intinya ya ya rela berkosan mengurupannya kebahagiaan sendiri ya anak-anak 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 ya bagaimanapun dan anaknya pun berbakti sama-sampean kan Alhamdulillah itu yang paling penting soalnya nanti takutnya kayak kejadian yang di Malang ibunya pulang malah dibunuh kan repot loh ya jangan sampai gitu loh iya sampai ngomong jangan sampai umus terjadi umus beritanya juga ada intinya jangan terlalu keras intinya sama-sama jangan mendalukan emosi gitu loh mas ya enggak keras itu tapi kan pergaulannya enggak pas orang sammen buktinya anaknya 22 juga aman mungkin karena mbaknya juga bantuin bapaknya juga mendidik dia kan artinya dia enggak benci sama-sampean gitu loh bayang ditinggal sak monosowi ini ini aku ya protes tak parah ini diprotes mak aku juga menjelaskannya pelan-pelan ini aku ya protes tak parah ini di Hongkong aku kok aku oke 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 teman-teman itu tadi pesen buat teman-teman semuanya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya mbak mudah-mudahan ya mas teman-teman mudah-mudahan sammen bisa mengingatkan saya kalau keliru dan mudah-mudahan sammen selalu mendukung teman-teman teman-teman yang berjuang membahas hal-hal yang baik dan positif wih kelihatannya udah rame sama anaknya terima kasih banyak atas waktunya ya ya sehat selalu mbak ema tersembahan nungun bye-bye assalamualaikum bye oke buat teman-teman semuanya itu tadi orang yang nonton konten saya dan hampir ya gak tau ya yang yang pasti di setiap konten itu selalu ada komennya dia yang gak 100% sih 70 75% lah mbaknya nonton dan merasa apa yang saya sampaikan masih relevan buat teman-teman semuanya sekali lagi terima kasih atas dukungannya tidak ada gading yang tak patah tidak ada juga kesempurnaan dalam diri setiap manusia selalu pasti ada salah pada dosa kata-kata yang menyakiti yang kurang baik dari situlah saya selalu berusaha meminta maaf mungkin atas perbuatan saya yang baik disengaja ataupun tidak tapi yang jelas perjuangan kalian tidak berhenti sampai disini perjuangan kalian masih panjang dan kita siapkan hati dan pikiran untuk hal-hal yang baru di masa mendatang dan hal-hal yang luar biasa di masa mendatang dan tetap optimis serta semangat keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati